Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Denny Saputra di channel Juli Kafam hidroponik nah ini kita seperti kemarin-kemarin melihat pertumbuhan tanaman hidroponik kita nah kali ini bedanya di kebun 1 kemarin kita di kebun 2 terus menerus di kebun 2 nah ini di kebun 1 nah di kebun 1 ini ada instalasi pipa pralon nft 2 in disini ada 2 dan disebelah sana ada 1 ini ya nah ini kelihatan nah ini tandonnya pisah sendiri dengan tandon ini dan 2 instalasi ini tandonnya 1 nah ini tandon 1 untuk 2 instalasi jadi jalurnya ke sini nah ini ada T ini ke atas untuk air yang ini nah ini jalur untuk instalasi yang satunya nah disini nah disini kita kebanyakan tanam sawi caisin ini ya karena ya sudah ada pembelinya sudah kami sudah berlangganan dengan tukang bakso sekitar-sekitar sini ada beberapa tiga ada empat empat lah ya jadi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kita ya kita tanami terus menerus menanam sawi caisin nanti habis panen juga kita tanam lagi nah salah satu instalasi ini ada untuk pembibitan ada instalasi untuk pembibitan ini digabung saja dengan nutrisi yang sama pekatannya digabung saja tidak apa-apa ntar kita skip dulu nah oke kita lanjut sampai tadi oh iya ini instalasi salah satunya ada tempat pembibitan ini selalu kita buatkan pembibit untuk pembibitan saya selalu pakai yang seperti ini kalau disini ya beda dengan kebun dua masih ditabur di tanah kemudian kita pindahkan ke tempat permajaan karena disini tidak memiliki tempat permajaan jadi tempat pembibitan ini sekaligus kita jadikan untuk permajaan seperti ini ya ini masih kecil nah ini yang sudah besar ya bisa lah dipindah ke instalasi ya nunggu ini panen dulu ya nah kita lihat kesini oh iya ini instalasi saya mau rombak kembali ini sudah saya bongkar ini atapnya dan lantainya masih bisa dipakai jadi saya sudah mengambil bambu ini ya untuk saya rombak kembali untuk bikin atapnya kembali rencana mudah-mudahan dalam waktu dekat ini rampung nah ini instalasi nft yang satunya ini siap panen ini sawi caisin siap panen dan pagi tadi ini kita panen disini untuk kebutuhan pelanggan dan disana juga sudah panen nah ini akan bangun baru instalasi ini rencananya rakit apung dan rencananya juga kita akan tanami sawi caisin ya nah sebelah sini ini ada instalasi pembibitan untuk bibit sendiri kami pisahkan tandonnya untuk yang ini karena untuk pembibitan yang disana itu masih kurang untuk memenuhi bibit bibit di instalasi kami jadi kami bikin satu lagi untuk pembibitan secara terpisah nah ini tandonnya tandonnya kecil cukup lah untuk pembibitan yang memang tidak banyak menguras air baku air nutrisi ya nah ini instalasi ini sudah hampir dua tahun nah ya itu kelihatan bambu-bambunya sudah ini sudah lapuk ya dan ini hanya beratapkan paranet kalau untuk apa kalau untuk sawi caisin tidak apa-apa paranet nah jadi pengaruhnya ya di selada keriting ini kita lihat nah agak berbatang jadinya seperti ini kalau menggunakan paranet agak berbatang karena sinarnya kurang jadi selada keriting ini membutuhkan sinar yang cukup banyak dan cukup bagus harus pencahayaannya harus mesti bagus lah sepengalaman kami nah seperti ini berbatang seperti ini kita lihat nah ya itu hilang jadinya tapi kalau disini ini masih wajar lah masih bisa dibeli juga masih layak jual juga ya nah mungkin segitu dulu sementara instalasi hidroponik kami di kebun 1 yang sebelah bawah rumah dan nanti kita akan videokan yang di sebelah atas rumah masih ada 5 instalasi rakit apung semua yang juga kita tanami sawi caisin oke jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar ilmu-ilmu yang kita terapkan disini yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua ya saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati